Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jadipu ini adalah sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan partai politik, media massa, dan pormas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menyebarlokan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kenapa kegiatan ini penting dilakukan untuk mengajak semua pihak, termasuk partai politik, media massa, dan pormas, untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemidu 2019. Harapan kita melalui kegiatan ini, partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemidu tahun 2019, itu semakin banyak pihak yang terlibat. Karena ada fenomena selama ini Bawaslu dibiarkan jalan sendiri untuk melakukan pengawasan Pemidu, padahal itu sangat tidak efektif. Berarti kalau begitu, masyarakat juga diharapkan untuk mengawasi pengawas itu sendiri? Paling tidak, masyarakat dapat memberikan informasi, misalnya ada juga pelanggaran Pemidu, untuk disampaikan ke Bawaslu. Karena saat ini Bawaslu ada penangan investigasi yang dimiliki. Jadi setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk surat, pemberitaan melalui media cetak atau melalui telpon, ini akan dilakukan penelusuran informasi Bawaslu untuk mencegah terjadinya penanggaran Pemidu pada Pemidu tahun 2019.